Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mohon izin perkenalkan diri Saya Irfan Bibisono Saya rekannya Pak Mahfududin Saya mengajar di SMK 20 RIPAN Kebetulan kali ini Saya akan melakukan pelancara Kepada Perwakilan siswa Yang diajar oleh Pak Arief Terkait dengan umpan balik Murid terhadap apa yang sudah Pak Mahfududin lakukan Sebagai aksi nyatanya di kelas seperti itu Nah untuk yang pertama silahkan Diperkenalkan diri dulu Kemudian alamat Kemudian kelas Dan harapannya Setelah lulus dari SMK Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Perkenalkan nama saya Amelia Putri Dari kelas puluh IPA 1 Alamat dari kuripan Setelah saya sekolah dari SMA Atau lulus dari SMA Saya ingin Masuk ke perguruan tinggi Yaitu ke dokteran Jadi saya menginginkan untuk kuliah ke dokteran Baik terima kasih kepada Amelia Putri Panggilannya Amel ya Ya kak Baik Di sini ada kurang lebih Pertanyaan Pertanyaan Mohon untuk dijawab sesuai dengan Apa yang dikasih di kamer ya Jadinya yang sesuai kondisi di lapangan Baik yang pertama Bagaimana Pak Makri Budin Memposisikan Murid-muridnya ya Di dalam pembelajaran di kelas Maupun saat di luar pembelajaran di kelas Silahkan Beliau memposisikan kami itu sebagai Seorang siswa yang begitu Ya gitu pokoknya Memberikan kita hak Sebagai seorang siswa di dalam kelas Memberikan kita Berbagai macam materi Dan memberikan pelajaran Dan penjelasan di dalam materi tersebut Dan kita diberikan penjelasan Yang sangat rinci Dan sejelas-jelas mungkin oleh beliau Oke baik Terima kasih Jadi Yang dapat saya simpulkan Pak Makri Budin ini Memposisikan siswa dengan Baik Baik Sesuai dengan haknya ya Ya Nah jadi Di haknya dimana siswa ini Dapat pembelajaran yang sangat rinci Sama jelas Sehingga siswa dapat memahami pelajaran dengan baik ya Baik Terima kasih Kemudian D. Amelia Apakah Merasa ada perubahan Dalam interaksi dengan Bapak Ibu Selama proses pembelajaran di kelas Ya Saya merasakan perubahan di dalam kelas Karena di dalam kelas Bapak atau Ibu Guru Selalu memberikan materi atau pelajaran Dengan begitu sangat baik Dan supaya kita mengerti dengan materi yang diberikan oleh beliau Dan terkadang Bapak Ibu Guru Juga memberikan penjelasan dengan Sangat menyenangkan Dan dapat membuat kita menjadi tidak tegang Dan bisa bercanda bersama gitu Pak Jadi tanpa adanya ketegangan di dalam kelas Jadi perubahannya ada gitu ya Bisa mengerti pembelajaran dengan baik Menyenangkan Tidak tegang dan bisa bercanda dengan Bapak Terima kasih Selanjutnya yang ketiga Apa saja yang dilakukan Pak Arief ya Selama proses pembelajaran di kelas Terkait dengan aksi nyata Sesuai dengan penerapan Ya jatuh di Bantara Silahkan boleh dicerit Beliau di dalam kelas ketika menjelaskan Begitu sangat rinci Dan ketika kita tidak mengerti Beliau selalu memberikan kita sebuah contoh Supaya kita bisa mengerti dengan materi atau pelajaran yang beliau sampaikan Bahkan contoh tersebut kadang dibuat seperti lucu oleh beliau Supaya kita tidak terlalu bingung dan stres dengan apa yang beliau ajarkan kepada kami Baik Nah jadi yang dilakukan oleh Pak Arief ya Memberikan contoh yang nyata Kemudian diselingi cerita-cerita lucu gitu ya Sehingga pembelajarannya itu tidak tegang Siswanya tidak stres dan bisa menghilangkan kebingungan seperti itu ya Baik selanjutnya Bagaimana perasaan di Amel ya terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Akribudin Dalam pembelajaran di kelas terkait dengan sinyata tersebut Saya senang apalagi kalau diajarin sama beliau itu Senang banget soalnya kita diberikan materi yang begitu mudah dimengerti Dan selalu diberikan contoh, inspirasi, motivasi supaya kita tetap semangat dan percaya diri di dalam pembelajaran tersebut Dan beliau selalu memberikan kita kesempatan untuk bertanya, berpendapat sesuai keinginan kita Supaya kita cepat mengerti dengan materi apa yang diberikan oleh beliau Baik baik, jadi Pak Arief ya dalam menanggapi apa yang sudah dilakukan Pak Arief di kelas Dia sangat senang ya soalnya diberikan materinya itu bisa dibawakan dengan mudah Kemudian Pak Arief juga memberikan motivasi, semangat Kemudian berinteraksi, semangat bertanya seperti itu ya Bertanya sehingga apa yang kurang jelas bisa dimengerti Terakhir deh, apa harapan siswa di amel sendiri maupun siswa serta keseluruhan Terhadap kegiatan yang Pak Arief di kelas, harapan kedepannya seperti apa? Semoga kedepannya semua guru bisa seperti beliau, bisa mengajar dan memberikan materi seperti beliau dengan mudah Dan selalu diberikan sebuah contoh atau suatu kejadian yang bisa kita mengerti untuk dalam materi tersebut Dan semoga beliau selalu, beliau Pak Arief Udin semoga selalu diberikan kesehatan Supaya bisa selalu membimbing saya dan teman-teman saya yang di kelas maupun di ke kelas Semoga selalu membimbing kita ke jalan yang sukses dan bisa menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi Terima kasih di Amelia atas waktunya Alhamdulillah sesi wawancara sudah selesai Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan sesi ini banyak hal yang kita perkenan Kita akhiri dengan baca hamul Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gus Rian Ningsih Saya dari kelas 10 IPA 1 Alamat dari Montong Areh Untuk kedepannya saya ingin kuliah kalau ada biaya Insya Allah Terima kasih Baik Di Kus Rian Ningsih Panggilannya apa ini? Ningsih Ningsih Oke baik Bismillah Di Ningsih Pertama saya Irfan Dibisono Saya rekannya Pak Matriuddin Ngajarnya di SMK 24 Di mata pelajaran otomotif Nah Pada kesempatan kali ini Saya akan Melakukan wawancara sedikit saja ya Mengenai feedback Atau umpan balik Siswa Yang dikejar oleh Pak Matriuddin Dalam menemakan Pegiatan aksi nyatanya di kelas Nah Kurang lebih ada 5 pertanyaan Nanti Adik jawab saja Sesuai dengan pengalamannya ya Jadinya Kalaupun ada kelebihan Atau pengurangan Dikeritakan saja Nggak usah di tutup-tutupi Ataupun di baik-baiki Kalau pengalamannya kurang Yang pertama Adik Kus Rian Ningsih Bagaimana Pak Matriuddin Memposisikan Muridnya ya Di kelas Dalam proses pembelajaran Bila itu di dalam kelas Maupun saat pembelajaran Di dalam kelas Silahkan Baik Kami diposisikan Ibarannya seperti tanaman Kami itu Tanaman yang selalu dijaga Dan diberi pupuk Agar kami nanti menjadi Tanaman yang sehat Artinya Beliau selalu memberikan Yang terbaik untuk kami Memberikan hak kami Sebagai siswa Dan selalu berharap Kebaikan untuk kami Terima kasih Jadi Pak Matriuddin Memberikan Ibaratnya ya Diberikan Sebagai siswa Itu adalah tanaman Dimana tanamannya Harus dijaga Diberi pupuk Agar tumbuh kembangnya Baik seperti itu ya Dan kemudian Siswa diberikan Hak Haknya sebagai siswa Tengan baik Sehingga Di pelajaran itu Juga Beli Sembangan baik Seperti itu ya Baik Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Di Ningsih Apakah Merasa ada Perubahan Dalam interaksi Dengan Pak Arif Di dalam proses Pembelajaran di kelas Seperti itu Silahkan Perubahannya pasti ada Terutama dalam proses Pembelajaran Perubahannya itu cukup baik Beliau selalu menciptakan Proses pembelajaran Yang menyenangkan Dan selalu Berpihak kepada siswa Beliau tak pernah memaksakan Keinginan-keinginannya Kepada kami Terima kasih Baik Jadi Pak Pak Repudin Memberikan pembelajaran Yang menyenangkan Kemudian Berpihak kepada Pada siswa Contoh Mohonaf Boleh diceritakan Sedikit ya Pembelajaran Yang menyenangkan Menurut Dikis Seperti Misalkan Dia memberikan Suatu materi Yang Kurangnya Kita kurang sedikit Paham lah Dikitnya Tapi dia itu Memberikan contoh Secara detail-detailnya Serta Kita tidak tegang Tapi Kayak dia Dia bermain Atau dengan belajar Sehingga Kita mudah Memahami lah Oke Jadi Jadi Pak Arief Jadi Pak Arief Di dalam kelas Tidak tegang Menyenangkan Menyenangkan Memberikan contoh-contoh Yang ternyata Sehingga Adalah Selanjutnya Apa yang dilakukan Pak Arief Selama proses Pembelajaran Di kelas Terkait dengan Aksi nyata Sesuai dengan Penelapan Kehajar Silahkan Yang dilakukan Di dalam kelas Antara lain Membuat kelas Yang menyenangkan Memberikan Pembelajaran Yang mudah Dipahami Dan selalu Menyesuaikan Dengan kemampuan siswa Memberi motivasi Kepada siswa Untuk menjadi Kreatif Inovatif Percaya diri Berahlak mulia Dan Toleransi Oke Baik Terima kasih Jadi Pak Arief Yang membuat Keluasan Di kelas Menyenangkan Kemudian Memberikan materi-materi Yang sudah dipahami Kemudian Mendorong siswa Untuk kreatif Inovatif Toleransi Seperti itu Terima kasih Kemudian Bagaimana Perasaan Di Ningsih Terhadap Apa yang dilakukan Oleh Pak Arief Di dalam kelas Yang terkait Dengan Aksinya Beliau Silahkan Boleh diceritakan Pertanian saya Senang sekali Karena kami Bisa merasakan Kebebasan Tanpa adanya Tekanan-tekanan Dalam proses Pembelajaran Intinya Kami senang Dibili oleh Bapak Mbak Arief Hudi Baik Terima kasih Jadi intinya Di Ningsih ini Senang ya Karena Pak Arief Memberikan kebebasan Tanpa adanya Tekanan Jadinya Pembelajaran Menyenangkan Terima kasih Dan pertanyaan terakhir Di Ningsih Apa harapan Dingsih sebagai Muridnya Terhadap Proses Pembelajaran Kedepannya Baik itu Untuk Pak Arief Dan diri Maupun untuk Guru-guru Mata pelajaran Silahkan Harapan saya Kepada beliau Semoga tetap Menjadi guru Yang menyenangkan Semoga tetap Memberikan materi-materi Dengan Jalan Atau Yang mudah Dipahami oleh Siswa Terus Mengembangkan diri Terus Berinovasi Dan tentunya Semoga beliau Selalu Untuk bisa Menuntun kami Di jalan kesuksesan Dan memberikan yang terbaik Untuk kami Baik terima kasih Jadi Harapannya Tetap menjadi Guru yang menyenangkan Memberikan Belajaran Yang boleh Pahami Terus Berinovasi Dan yang harapannya Tetap sehat Agar Apa namanya Tetap membimbing Membimbing Siswa-siswinya Untuk menjadi Orang yang sukses Baik terima kasih Kepada Deku Sriya Ningsih Atas Orang yang Yang diberikan Apabila saya Dalam Melakukan Wawancara Ada perasaan Yang kurang-kurang Saya pribadi Mohon maaf Dan kita Akhiri Wawancara ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh